Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai yang punyanya kita hari ini akan bahas dua jenis kenalpot diantaranya salah satu mau yang mana dulu brew Akra mau pik dulu ya Nah ini akrab opik nggak tahu nih barang dari mana ya tapi kalau gue lihat sini super ya super rapi brew nggak tahu barang apa ya barang ori atau ininya gua nggak ngerti yang ori kayak apa yang pastinya kayak apa jadi gua hanya dikasih barang kayak gini brew dan harus dipasang di motornya nanti gua cerita dikit ya di motornya apaan Wow brew tuh bisakah kayak gua bikin barang semewah ini akurat buat brew siapa yang mau bayar brew nah ini ya akrab opiknya seperti ini weh lecet lo taruh disitu lo mana netizen gua yang ngomong lecet lecet lo lecet lo lecet aduh bos kenalpot lu dibawa kemarin melecet bos anjur bos hahaha sengaja brew eh atau ya ininya tebel brew gila brew tuh ini 2 milian ya ya mewah lah barangnya kayak gini gua nggak tahu ya pokoknya gua dibawain barang kayak gini dan satunya lagi SC project oh brew kalau gua intip dari sini sih kayaknya bukan saringan parutan kelapa brew parutan semangka Oke jadi gua nggak perlu beri semangka ya hari ini gua ngirit bro hemat dikit ya nggak papa gua nggak belanja semangka buat marut ya hahaha Hai ini disini ada logo juga kayak gini ya nggak tahu lah dan ini kayak gini ya cuma ini kayaknya bekas dipasang ya ada bekas garisan baut kayak gitu dan ini juga kayak gini brew tebel juga ya ini tebelnya kemungkinan 1,8 mili ya nah ininya ya bibir ininya brew yang maksud gua ya nah ininya tebelan ininya nih tebelan bahannya oke barang nih samblasan brew kayak gini brew Hai nanti ya kayak gini nah kalian hari ini sampai 2 menit lebih nih mungkin penasaran ya Bang lo maksud lu gimana apa sih Nah gua juga nggak tahu brew yang jelas gua akan pasang di jenisnya wakwaw moge 500cc dari Kawasaki nih udah pakai kenal pot kikil eh salah apa nih brew bacain brew kikil ya Hai kikil kayak gini ya Nah lehernya udah dibelao brew gua nggak tahu ngeblaunya dimana ya yang jelas dia datang seperti ini nah pertanyaannya tantangan yang gua harus jalanin bagaimana si Slenser SC dan akra popik itu bisa dipasang di Kawasaki 500cc oke brew nah cuma kayaknya tahu gua suguhin tahu kagak penderitaan gua seperti apa ya buat pasang dua selinder eh empat selinder ini dipasang dua kenal pot tapi gini ini brew ini nggak dipasang dua-duanya ya jadi salah satu dipasang leher satu-satu ya jadi gua hanya nyambung dari tengah brew sampai ke belakang jadi gua buatkan sleep on jadi dia punya kenal pot tiga ya empat sama orinya jadi gua akan putus di bagian sini brew eh sarung tangan sarung tangan kagak panas nah ini gua putus ya dari sini karena ini ada sleep on gua akan cabut ke belakang terus gua taruh mungkin kalau gua pandang-pandang sama yang punyanya indah gua akan dibikin apa ya eh under apa underbelly perut di bawah ya under bawah belly apa ya perut apa-apa gitu pokoknya ya kayak gitu ya kalau bisa mungkin kalau indah dipandang gua bakal taruh di sini kalau nggak indah ya seperti ini lagi gua taruh di atas ya tapi salah satu pengen yang punyanya satu dipasang di seperti ini yang satu di underbelly kan Oke bagaimana gua eksekusi Kawasaki empat selinder 500cc ini dengan dua slender disaksiin saja sebelum gua lanjut kawan-kawan di Sobrek ya Oke cerita gua hari ini seperti itu dan kegiatan gua seperti ini silahkan yang mau ikutin gua silahkan yang nggak ikutin juga nggak apa-apa yang jelas Sobrek dulu ya Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua dan berkah buat gua amin yuk disaksikan saja tanpa alas bro apa adanya bondan leket-leketin bro iri dengki yang memotor darang ya hahaha demen gua ayo lecet-lecet tato ya Wow ini kenal pot kikilnya udah kecapat ya Nah tinggal gua nyopet tengah bro tengahnya perut banget bro jadi gua beliin karbuk liner dulu ya kayak gini nih kalau betulan karbuk liner gua habis bro jadi gua nggak bisa nyemprot-nyemprot ada dikit bro loh tadi mah kakak ada bro hahaha ditonton dulu kali bro mau bro ada dikit ya kita semprot dulu kayak gini ya semprot karena seret ya gua semprotin dulu ya ada lagi yang mengepulih gua motor mewah sih lubang pakai seprot-seprot pakai gituan terus ada yang bisa lo jemprot pakai apaan pakai gigi kenceng bro kenceng nah dikit ya udah disemprot karbuk liner agak kebuka tuh coba loh kakak disemprot karbuk liner manik keringet gua oke kayak gitu ya tinggal gua coba 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 titinya aja hehehe hehehe lurus bener lo dikasih duit lebih buat beli karbuk liner masih ada kembaliannya ete hahaha kasih berapa tadi apa bos ah 10 50 tuh di seberat-seberatin dulu bro ya udah cabut kayak emang udah dijampein tadi sama saya puter dikit kontek-kodek kode-kode 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 atas bawah-kode katil bawah di hai hai ah terus gode-kode katil bawah Okey Sini iets ini nih Wih atas bawah atas bawah kenapa tadi juga mau gua Kena nah gitu terus-ters Bismillah makanya Gak mau berdoa sih Banyakan ngember kalau malam minggu Putar sedikit Alhamdulillah Kena breo Kayak gini breo Cuma ini udah roba-robahan Taruh duit ya taruh Penonton gue minta duit ntar Udah roba-robahan ya Nah kali ini gak gue pake nih ya Ini sama kikilnya gak gue pake Karena gue udah makan kikil tadi di warung Padang Sekarang gue akan pasang Yang apa dulu ya Yang SCAK Apa tau yang kerapa pik Ah bebas aja ya Oke disaksiin aja breo gimana penderitaan gue Tahap pertama gue harus siapin Bahan stainless kayak begini breo Tapi ini yang udah gue press ya Udah gue press jadi disini kecil Terus kesini gede ya breo Buat slip on nya Di daerah mari nih Nah tuh ya Oke masuk ya breo Sampai disini ya Jadi gue rasain udah cukup ya Mungkin gak ngebocor ya Jadi karena panjang nih masuknya Oke jadi Oh Ya Ingat jangan sampai longgar ya breo Jangan sampai longgar Sampai peret kayak gini ya Sampai sini ya breo Kita ukur sekarang Panjang Dari slip on nya ini berapa Oke Gue ukur 4 cm ya 4 cm panjangnya Gak percaya Tuh lah Gue gak mau rekayasa lah Gak digeser ya breo Lihat tangan gue breo Gak ada modus ya Nah 4 cm ya 4 cm lebih malah breo 4,1 cm ya Tapi gak apa-apa lah Jangan dilebihin Ntar gumoh breo Kasih 4 cm Oke breo Laju Selanjutnya Ini gue masukin Terus Ininya Gue pasang punya SC dulu Karena kayaknya SC agak sedikit viral ini ya Setiap gue ungka SC ini viral Nah Apa disebutannya Underbelly Underbelly ya Gak tau kemarin ya Gue sebut underbelly apaan Tapi terima kasih ya Ada salah satu komentar Yang ngasih tau gue Under itu bawah om Katanya Belly itu perut Jadi perut bawah Nah di bawah perut apa Gue jawab Makan komennya begitu bro Under itu bawah Terus Belly itu perut Katanya kan Berarti di bawah perut ya Nah berarti gue tanya balik sama dia Di bawah perut apa Ya kayak gitulah Lihat aja channelnya kemarin ya Yang komennya Gue masih gue balesin kayak gitu Semoga dia hanya ketawa ya Kakak marah Tapi gak apa-apa Gue juga bercandaan ya Semoga tersinggung Kalau tersinggung Di share aja ya Oke kayak gini ya bro Yuk Jadi ini karena ini Ada dua ya Satu Satu slenser Satu sambungan Jadi gue harus bikin satu lagi Oke ditunggu ya Bikin satu lagi Apa gue takut di kata sulap Yuk Lihat aja Kagak takut Oke kita ke bawah Siapa tau belum selesai ya Nah ini tuh lagi di preso Nih bahannya sama tuh Tuh ya Jadi gue gak bohong ya Oke gue gak modus bro Tuh Menggunakan dongkrak Alat sederhana ya Padahal belkil miskin bro Belum kebeli presarnya Gak apa-apa ya Kayak gitu ya Percaya ya bro Kami ada kami nyata ya Oke Kalau udah percaya Kita sambut lagi yang lainnya Mana kalau bikin dulu Nah bro Kayak gini ya Oke Sekarang kita proses Pengelasannya bro Nah ini kita proses Pengelasannya Ngedip-ngedip Bukan disko ya bro Nah ini kita proses Oke, ini ya bro ya Tuh ya, udah gw alas kayak gini Jadi tinggal masukin aja lu, kemari ya Nah Ini nih bro Oke Perut ya bro Sorry bro Tuh Habis itu lu colokin selenjernya Tuh, SC Tuh Colokin bro Jadi underbelly Apa underthrill Gak tau udah gw Nah, nah posisiin Kita pasin dulu Nah ini kita liat dari jauh ya Kayaknya keren ya bro Tuh, liat dari atas kayak gini bro Tuh, ya Nah, lu kalau naik motor Ngeliatnya begini ya Tuh, keren ya Sonanya keren Oke Nah, sekarang Tugas selanjutnya ini bikin pegangan bro Nah, ini nih Yang bikin gw kagak demen nih Pegangannya gw taruh sama ini Tenang aja bro Gw lagi pikirin ya Jadi pegangannya gw kasih tetap disini bro Nah, ini pegangannya gak mungkin gw robah Karena dia dilipet ya Ini lipetnya mewah Stainless bro Jadi karena gw Punya kelemahan Gw gak punya mata lipetnya ini Jadi gw gak mau ngerobah lipet ini bro Tapi kalau ada gw Gw robah lipetnya Cuma sayang ya Gw gak punya Tapi gak apa-apa Jangan kecewa ya bro Pokoknya Gw akan buatkan pegangannya sekuat mungkin Nah, dengan cara Dari sini bro Dari bawah sini ke sasis ya Disini ada sasis Udah gw Tadi gw tapain sih Tadi Oke, posisinya udah begini ya Yuk, kita buat pegangan Mana, Cah? Tadi, Cah? Nah, ini platnya Udah gw siapin Lobang dua Kenapa gw bikin lobang dua? Karena bini gw juga dua bro Oke, gw praktekin Jadi gw buat Seperti ini dulu Gw cabut dulu ini Gw tumpangin gini ya Mewah gak bro? Bautnya gw rencanain dua bro Tuh Jadi bisa di setel-setel bro Hai Hai Keren ya Keren gak? Keren Oke, kalau keren Pencet like dong Ini pegangannya ya Ini pegangannya Gw bikin kayak gini ya Ada dua nih Nanti gw terangin Sekarang Sambil nunggu ini kering Karena ini baru gw cat ya Jadi kita eksekusi Yang satunya aja Macam kayak gini bro Cuma ini Ada sedikit masalah Di bagian pegangannya ya bro Nah ini Copot-copot Bautnya deh Nah ini Bautnya gak masuk bro Gak lurus ya Jadi sabit Jadi mau gak mau Ini gw Keburu mentok disini nih Di tabungnya Keburu mentok Jadi Dudukan ininya Gw copot ya Tapi gak apa-apa Udah gw bilang ke yang punya Kalian gak usah nanyain ya Jadi yang punya juga terima Jadi gw copot Oke bro Proba dikit Gak masalah Kata yang punya Nah ini Nah ini Hasilnya kayak gini ya Udah gw copotin Dan ini tinggal Ngerapiin aja ya Kita akan Gerinda Rapiin lagi Nah ini bro Kita proses Pemasangannya ya Setelah Kering Sambil Nunggu leher Yang Satunya Yang ini Nah ini Udah gw gerinda ya Udah gw halusin lagi Jadi kayak gini ya bro Cuma sayang ya Sayangnya apa Pegangan ya Gw pindah Tapi gak apa-apa ya Gw udah bilang Kau orangnya Nah ini nih Tuh Udah jadi ya Nah ini udah jadi Kayak gini Nanti kita akan rakit Tapi gw pasang ini dulu ya Brewe Biar gak penasaran ya Yang ini Yang under Under belly Nah ini pegangannya Yang tadinya ada disini Karena dia terlalu turun Begini Gw akan majuin Naikin lagi ke atas Kayak gini ya Biar dapet di pegangannya Oke Nah ini Coba masukin deh Tuh pegangan itu Itunya Sliponnya Sliponnya Kurang masuk Kayaknya deh Ininya lo Lepas dulu Lurusin Terus Oke Posisi masuk Nah ini yang gw maksud tadi Pegangannya kayak gini gw bikin ya Luar dalam pelat Cuma gw Kasih sentuhan warna brown ya Kayak gini Pasang deh Nih kita Pasang aja dulu ya Jadi Pasang dan Hidupin dulu Buat ngetes Suaranya aja dulu ya Temen temen Jadi gw harap Jadi Karena kita Mau nerusin yang sebelahnya Yang satunya Jadi kita Asal pasang aja dulu ya Asal dorong aja Asal kepasang Nah ini bautnya Ada kepasang semua ya Di dalam Oke Dihidupin aja dulu mang Bocor gak Buat Nurusin Kan dicobot lagi Om Dibantu om Hidupin dulu om Kita tes dulu Yang satunya ya Nah ini SC udah gw pasang Seperti ini bro Under belly Apa under belly Kita hidupin dulu Setelah hidup Temen temen tau Semua suaranya Gw terusin yang satunya ya Sorry ya Kita jangan lama lama Nihidupinnya Kasian bensinnya mahal bro Eh pertama kom ya Ajib bro Suaranya Keren loh Oke Seperti itu suaranya ya Keren bro Mantap bro Mantap 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 Oke Om Matiin dulu om Matiinnya gimana om Ditiup doang bro Oke kita bongkar lagi Kita lanjutin Satunya lagi ya Yang punya akramopic Oke bro Seperti itu suaranya Jangan lama lama ya bro Gue ngungkrak ini lagi bro Kebur takut kebur malam ya Jadi takut kebur gelap Biar temen temen juga tau ya Nah ini Nah ini Udah kepasang Tinggal pasang-pasang per ya Seperti ini Gue bongkar lagi Gue terusin rakit yang satunya Oke Cheek it up Ah Ya akramopicnya udah pasang bro Tinggal ngerobah pegangan ya Nah ini Kayak gini ya bro Tuh Stainless bro Tuh Lihat dari jauh bro Keren bro Ganteng bro Kayak gini ya Nah cuma belum dijadikan Jadi gue gak bisa ngidupin bro Penasaran Ikutin terus bro No skip ya Oh iya 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 Ini yang tadi ya Nah ini bro Kayak gini aja Nah ini udah sleep on ya Ini dudukan pairnya Dan Ini dudukan pair ke depan Dan ini dudukan pair ke belakang Kayak gini Dan ini slancernya udah tau lah tadi ya Dan ini aja nih Ya gue bikinin dudukan kayak gini bro Oke Jadi kuat ya Gak geter-geter ya Cuma gue double Biar gak lecet disininya bro Gue double Luar dalam gue double ya Gue double Pake plat lagi Jadi insya Allah lah Gak Gak cacat ya barangnya Oke Nah ini udah Tuh Dirobah bro Jadi kalau gak dirobah Gak rapi Tadi ngengkang terlalu keluar ya Makanya gue potong kayak gitu Dan gue buat lebih rapi Mudah-mudahan Pak bos gue Diterima dengan baik Amin Doain bro Biar gue gak digitakin Nama yang punya matar Alhamdulillah bro Selepas Maghrib Setelah Ajan Akhirnya Selesai ya Ternyata Masih kemaleman juga bro Tapi gak apa-apa ya bro ya Yang penting Gue tanggung jawab Gak dibesokin lagi Gak dilusain lagi Setelah SC tadi Selesai Gue coba Karena mau pick Juga tetap gue pasang ya Mudah-mudahan Hasil Sempurna Dan Bisa Baik ya Hasilnya Mudah-mudahan ya Kawan-kawan Hai bro Masih melek bro Nah Gak apa-apa ya Sampai Abis maghrib Kayak gini aja bro Sorry Agak Gelap mungkin ya Tayangannya Tapi gak apa-apa ya Coba disuguhin aja ya Buat Menghilangkan rasa penasaran Dan Menghilangkan Apa ya Biar gak Gak dipotong Biar gak di Duain lagi besok Part 1 Part 2 Jadi kita tayangkan langsung Seperti ini bro Nah Moge Moge Nah ini Udah Tadi udah saya terangkan ya Tadi tinggal Beberapa Material lagi Harus kita sambung Sebetulnya mah tadi Harusnya Sebelum maghrib Bro Cuma tadi Slancer Setelah gue Telah Dari belakang Agak sedikit ngengkang Jadi gue Rapihin lagi ya Jadi gue Ada beberapa Material yang harus gue Robah dan gue Potong lagi Jadi Hasilnya Seperti ini bro Nah Ini nih Tadi di belakang Kalau dilihat Jadi dari sini Begini Cuma Arahnya ini Gak lurus ya Jadi agak Miring gini bro Slancernya Agak ngengkang ya Dan Gue tadi Sempat mau dipukul Lama yang punya Lama bapaknya Kagak bro Bercanda ya Kagak bro Bercanda Antara Seriusan lagi Jadi Agak dikomplein dikit Terus gue liat Dari belakang Iya bener ya Jadi gak lurus Kayak gini Dan gue Coba tadi Perbaiki lagi Sehingga Sampai Sampai maghrib Kayak begini bro Om coba hidupin om Sekarang om Nah ini Coba kita hidupin lagi Nah ini Bapak pemiliknya Mudah-mudahan Sehat selalu ya pak ya Bisa bawa temen-temennya Kesini pak Kalau kita telah Kita dengar bersama Jelas suara yang dikeluarkan Sepertinya Kalau saya pribadi sih Kayaknya berubah ya Yang ini Lebih adem Mungkin karena Panjang ke belakang ya Sedangkan Yang SC tadi Agak Ngeter ya bro Kas sedikit ya Boleh ya om ya Bro Gue belum pernah Videoin Hasil RPMnya bro Dikit tuang bro Pedal bro Aduh Yang gue sayangkan Gue gak bisa beli doang ini Kalaupun beli Gue gak masuk di pintu gue bro Oke seperti itu ya Mudah-mudahan Video ini Bisa memberikan arti yang baik Buat kawan-kawan semua Jadi itu yang gue bisa ya Jadi itu yang gue bisa ya Siapa tau diantara penonton yang lain Ada yang lebih ngerti Lebih bisa dan lebih hebat dari saya Silahkan ya Berbagi dengan penonton yang lain Jangan pelit-pelit Kalau punya ilmu Kalau punya pengetahuan Kasih yang lainnya Biar kita hidup Lebih bermakna ya Oke bro Gue dari SKR Racing Ecos Dan Kawasaki 500 Panit undur 900 Oh 900 Ya maaf bro 900 bro Ada tulisannya bro Tuh 900 ya Sorry bro Bukannya 700 Bukannya 500 ya 900 4 selinder Sorry lupa ya Lupa bro Karena gue gak tau motor Gue belum pernah punya motor Kayak gini bro Mimpi aja kagak bro Tapi lo kalau ada yang mau ngasih Silahkan ya Gue tampung aja ya Ngarep Oke ya Pamit undur ya Jadi baliknya ya Sampai jumpa di video lainnya Oke SKR Racing Ecos Yang bernama-lamat Di jalan Raden Pata Cilduk Tangerang Yang biasa punya WA Di 0815 13 94 37 98 Oke Kawasaki 900 Sudah selesai ya bro Eh 500 Eh 900 Eh 500 Oke bro Oke dari bengkel kecil Bengkel kaki 5 Tapi semoga bermanfaat bro Gue suguhin seperti ini Gue dan kru Serta Gue pribadi Oke Gue caw aja dah Udah Gak bisa ngomong lagi ya Kalah gue mau motor Oke Dadah semuanya Bye 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 selamat menikmati